Sprinter andalan Indonesia lalu Muhammad Zohri tampil di nomor 100 meter kejuaraan dunia atletik 2022 di Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada Jumat 15 Juli 2022 waktu setempat. Di babak kualifikasi Head 2, Zohri mampu mencatat waktu 10,46 detik. Ia pun finish di urutan kedua dan melaju ke babak utama. Pada sesi berikutnya, Zohri berlari di Head 1 dan ia membukukan 10,42 detik. Sayangnya catatan itu hanya menempatkan Zohri di posisi ke-7. Meski belum maksimal, capaian Zohri ini cukup mengembirakan sebab ini adalah catatan waktu tercepat Zohri sepanjang musim 2022. Zohri mencuat sebagai idola baru di cabang olahraga atletik pada 2018 lalu. Ketika itu ia secara mengejutkan berhasil merebut gelar juara dunia junior pada IAAF World Under 20 Championship 2018 di Tampere, Finlandia. Ketika itu Zohri hanya butuh 10,18 detik untuk finish di nomor 100 meter. Zohri pun viral, tempat tinggal Zohri yang dinilai kurang layak di Lombok Utara juga ikut viral kala itu. Prestasi fenomenalnya di tengah himpitan ekonomi yang ia alami membuat publik semakin terkesan. Zohri pun banjir pujian dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan mereka juga memberi berbagai bonus dan penghargaan. Tahun berikutnya bintang Zohri semakin bersinar. Kali ini Zohri menorehkan rekor sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara lewat penampilannya di babak final Seiko Golden Game Pack 2019 di Osaka, Jepang. Zohri menorehkan rekor dengan catatan waktu 10,3 detik. Namun sayang sejak menorehkan rekor fenomenal itu, Zohri belum mampu kembali ke performa gemilangnya. Sejumlah kendala pun mengemuka salah satunya cedera lutut yang ia alami. Meski demikian Zohri sebenarnya masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Ia baru saja mempersembahkan mendali emas untuk NTB di PON, Papua. Dengan torehan Zohri di Amerika kali ini, semua tentu berharap pemuda kebanggaan masyarakat NTB ini akan kembali mencatatkan prestasi yang mencengangkan dan menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.